Halo halo ketemu lagi di youtube channel aku Kali ini kita bakalan ngebahas mengenai 5 drama korea yang bergenre fantasi Drama korea bergenre fantasi ini lebih banyak meminatnya dengan cerita yang romantis Bakalan baper, bakalan susah move on Apa aja drama korea fantasi romantis kali ini Langsung aja nonton video berikut ini Eh tapi jangan lupa di subscribe dulu ya Like, comment, dan share video youtube channel ini Selamat menonton Drama korea romantis yang berjudul W Two Words Serial W Two Words menceritakan tentang kisah cinta Antara pasangan yang berumur di awal 30 tahunan Serial W ini adalah kisah dua orang yang hidup di era yang sama tetapi dalam dunia yang berbeda Oh Yun Joo adalah seorang dokter bedah yang ayahnya adalah penulis buku komik terkenal Suatu hari ayahnya menghilang dan dia bergegas ke tempat kerja ayahnya untuk mencarinya Bukannya menemukan ayahnya Di sana ia bertemu dengan seorang pria aneh bernama Kang Chul Yang tengah bermandikan darah Yun Joo kemudian diculik oleh Kang Chul dan dibawa ke dimensi yang kedua Drama korea fantasi selanjutnya yaitu The King Internal Monarch Cerita The King Internal Monarch dibuka dengan adegan pembunuhan raja korea Lee Hu di sang putra mahkota Lee Gun Yang berusia 8 tahun menyaksikan kejadian tersebut Lin Lim berusaha membunuh putra mahkota Namun digagalkan oleh kedatangan seseorang yang misterius Sebelum diselamatkan putra mahkota memegang sebuah tanda pengenal bertuliskan Jong Tae Un Lee Lim berhasil kabur ke dunia paralel Ia menemukan Republik Korea Sebuah negara yang menerapkan sistem berbeda dengan tempat asalnya Drama selanjutnya itu drama Goblin Drama Korea Goblin sendiri menceritakan mengenai seorang pria bernama Kim Shin Yang diperankan oleh Gong Yoo Yang merupakan sosok Goblin atau peri yang ditugaskan sebagai peri pelindung nyawa Kim Shin sendiri tinggal bersama dengan malaikat maut Yang tengah menderita amnesia bernama Wong Yoo Yang diperankan oleh Lee Do Koo Peri pencabut nyawa tersebut memang bertanggung jawab dalam mengambil jiwa orang yang meninggal Bahkan keduanya mampu melihat jiwa orang yang telah meninggal pergi ke alam bakar Sinopsis Goblin ini sendiri juga mengisahkan seorang wanita bernama Ji Eun Tak Yang diperankan oleh Kim Go Eun Yang merupakan seorang siswa SMA Dimana hidupnya selalu penuh optimisme Meskipun kenyataan yang didapatkannya cukup menyakitkan Ji Eun Tak bahkan jatuh cinta kepada si Goblin Yang merupakan peri pelindung nyawa Sementara itu ada pula sosok Kim Soon yang diperankan oleh Yoo In Na Yang merupakan pemilik toko ayam Kim Soon merupakan seorang gadis yang cerdas dan menarik Bahkan super membuatnya banyak disukai oleh semua orang Drama Korea Fantasi Romantis berikutnya yaitu Hotel Del Luna Merupakan drama Korea terbaru pada saat itu Drama ini bercerita tentang sebuah hotel tersembunyi di tengah kota Seoul Namun nampak kusam dan seperti bangunan tua dari luar Sebetulnya hotel tersebut punya interior menakjubkan di dalam Namun hanya makhluk haluslah yang bisa melihat keajaban tersebut Ya hotel tersebut diperuntukkan khusus untuk hantu Drama selanjutnya yaitu Memories of the Alhamra Drama ini berkisah tentang Yoo Jin Woo Yang diperankan oleh Hyun Bin Yang berprofesi sebagai CEO perusahaan investasi di bidang teknologi Ia kemudian menghadiri konferensi bergensi di Spanyol Untuk memperkenalkan inovasi terbaru yang dimilikinya Namun perjalanan ke negeri Matador itu membuatnya justru mendapatkan pengalaman aneh dan penuh misteri Yang kemudian membuatnya terhubung dengan Jung Hee Jung yang diperankan oleh Park Shin Hye Memories of the Alhamra disuguhkan dengan alur maju mundur yang membuat rasa penasaran penonton semakin tertantang Meski posternya terkesan seperti drama romantis Tapi yang disuguhkan justru sedikit berbeda Drama ini cukup menegangkan dengan berbagai misteri yang harus dipecahkan oleh Jin Woo Serta terdapat bagian komedi yang cukup berimbang dalam penikmatnya Lupa Waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.